Ayo kita contoh kita tekan fitnya nah otomatis kalau sudah terkonek seperti ini kita bisa pergunakan dan disini Mini thermal eposnya sudah terhubung untuk sudah terkonek ke Bluetooth dari HP Android ini untuk contohnya kita disini sudah ada gambar print kita tinggal cetak saja cetak setruk Oke ya ya jadi otomatis langsung bisa digunakan ya sahabat pasmolover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat pasmolover dimanapun Anda berada seperti biasa ketemu lagi bareng channelnya si friend pasmolover kebetulan kali ini edisi hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 dan yang pastinya kebetulan 27 Mei merupakan hari ulang tahun istri saya Intan pasmolover dan yang pastinya bonggo sahabat pasmolover yang belum berkenalan dengan channel Intan pasmolover silakan subscribe channelnya Intan pasmolover jangan lupa klik klik tanda loncengnya untuk mengetahui informasi terupdate dari channel Intan pasmolover Oke lanjut saja untuk review produk Mini thermal printer epos perhatian jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya sahabat pasmolover kita langsung saja mereview produk barang Mini thermal printer epos jadi sahabat pasmolover jika Anda membeli produk ini di salah satu belanja online kebetulan kemarin saya beli di sofi dibanderol harga cuma Rp339.000 dan barang ini tentunya sangat berguna ini karena menggunakan Bluetooth bisa disambungkan ke HP Android dan bagaimana cara penggunaannya yang pastinya sebelum kita review kita perkenalkan dulu ini produk barangnya seperti ini guys disini ada tulisan epos ada error charger dan logo baterai on off dan fit ya untuk meluarkan kertas dan yang pastinya untuk ada lampu lighting dan ada tombol on off dan tombol untuk mengeluarkan kertas ya dan sampingnya juga sama di belakangnya ini ada epos mini thermal printer untuk model ep 5811 A1 dan yang pastinya ini merupakan tempat duduk dari baterai itu sendiri yaitu Lion baterai S garis miring N jh 20 20 10 10 10 ya dan yang pastinya ini kapasitasnya kurang lebih charger volt aja sampai dengan 84 volt ya untuk pemasangan seperti ini Anda bisa lihat sendiri guys disini terhadap resminya seperti biasa kita masukkan nah seperti ini dan yang pastinya disini ada lubang charger nya ya untuk pengecasan dan yang pastinya dan jika sahabat pasmolover membeli produk barang ini di dalamnya yang pastinya kita lihat ada apa saja dari booknya seperti ini ada tulisan mini thermal printer dan Anda akan mendapatkan beberapa barang ya seperti CD kecil ya dari resep printer driver ya menggunakan manual Anda bisa gunakan seperti ini ini masukkan ke laptop ya dan disini ada buku panduannya ya kebetulan ini bahasanya bahasa Inggris bahasa Inggris ya dan juga disini ada install passwordnya untuk 1234 Android dan cara penggunaannya yang pastinya disini komplit banget nanti kita bisa pelajari kita bisa pergunakan untuk lebih tahu detailnya tulang pakainya bahasa Inggris nanti kita bisa peterjemahkan menggunakan translate bahasa Indonesia dan untuk disini kita dapat ada print printan kertas ya yang sudah didesain dari sananya ini ada beberapa ketikan dan juga ada barcode nya disini ada dalam notebooknya dan yang pastinya ada kertas ya untuk nge print ya jadi sudah disiapkan dari sananya dan disini ada perhatian buka posisi pada baterai printer terlebih dahulu agar printer dapat dinyalakan ya itu hasilnya seperti itu guys di dalam booknya jadi jika Anda membeli satu produk mini thermal printer epos Anda akan mendapatkan beberapa barang yang tadi sudah dijelaskan dan ya pastinya yang mau ketahui seperti apa cara penggunaannya langsung saja guys yang pasti kita nyalakan dulu dari on off epos ya kebetulan baterainya sudah saya pasangkan kita tinggal menyalakan saja kalau sudah lightingnya berwarna biru otomatis nyala dan kebetulan disini ada klip-klip warna merah otomatis ini baterainya lemah jadi harus di charging dulu ya cuman berhubung ini untuk contoh otomatis kita tetap gunakan saja caranya mudah kita gunakan HP Android kita nyalakan bluetooth disini oke disini bluetooth dari thermal epos sudah nyala kita nyalakan bluetoothnya kita cari nah disini ini sudah ada bluetooth epos 5809 ya dan untuk cara penggunaannya kita mulai saja salah satu contoh ini saya buka brilling mobile kebetulan disini saya akan cari ada aktivitas yang pernah kita bertransaksi nah kebetulan disini ada pembelian PLN trabayar ya kita buka nanti otomatis kita disini ada logo cetak berarti otomatis akan kita cetak ulang ya tapi sebelumnya kita masukkan dulu ya printernya dimasukkan kertas untuk pengeprinannya tinggal buka saja seperti ini guys kita angkat baru kita buka ya dan untuk pemasangannya biasakan kertasnya jangan menghadap sini ya guys tapi kebalikannya nah menghadap ke belakang ya baru setelah itu kita tutup nah seperti ini guys kita contoh kita tekan fitnya nah otomatis kalau sudah terkonek seperti ini kita bisa pergunakan dan disini mini thermal eposnya sudah terhubung terus terkonek ke bluetooth dari HP Android ini untuk contohnya kita disini sudah ada gambar print kita tinggal cetak saja cetak setruk oke jadi otomatis langsung bisa digunakan ya sahabat pasmolover otomatis dari bank BRI transaksi agen briling intan jaya briling margasari t1 rw2 52463 ID nomor meter nama dan disini sudah bisa dipergunakan ya sahabat pasmolover itu ada review dari produk mini thermal printer epos harganya cuma 339.000 rupiah Anda bisa beli di belanja online kebetulan saya belinya di shopee ya jadi sangat mudah sangat membantu bagi para agen briling maupun yang punya briling mobile yang pastinya harganya sangat murah dan recommended banget sangat cocok untuk usaha yang kecil-kecilan ibu rumah tangga bisa langsung pergunakan printer thermal ya mini epos harganya 339.000 rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati